BNN Kota Tegal, Jawa Tengah menggelar tes urin kepada narapidana dan pegawai lapas kelas 2B Kota Tegal. Tes urin di lapas akan terus dilakukan mencegah peredaran narkoba. Satu persatu napi menyerahkan sampel urin. Sebelum masuk ke kamar mandi, napi digeledah petugas BNN untuk mengantisipasi kecurangan. Dari 50 napi yang mengikuti tes urin, seluruhnya negatif narkoba. Namun lapas kelas 2B Tegal secara berkala akan melaksanakan tes urin internal. Agar lapas bersih dari peredaran dan penyalahgunaan narkoba. Tujuan dilaksanakan tes urin itu kita keses sama dengan lapas. Bahwa kita tahu semua, kita pantau bahwa di wilayah lain, di luar Kota Tegal ini, banyaknya pengedar-pengedar narkotika yang dikendalikan dari lapas. Untuk itu kita sterilkan bahwa di Kota Tegal itu lapas benar-benar tidak ada. Pemain yang menengarikan dari itu, itu seketahkan tes urin. Untuk pengawasan warga benar sangat ketat sekali ya. Seperti pelarangan adanya handphone, terus barang-barang yang masuk baik dari keluarga atau tanggung jawab lainnya, dicek secara teliti. Dan ini pun dijadikan sebagai dasar asismen. Bahwa mereka kalau nanti ini udah negatif, tidak ada alasan nanti positif. Berarti harus luar negatif. Dan itu kalau ada hal-hal yang tidak diinginkan.